Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Parallel Realm Nah disini gue bakal kasih tips ataupun cara start upin hero kalian Ataupun agent sampai ke bintang 18 dan juga sampai ke bintang 19 guys ya Sebelum itu thank you banget yang udah komen Thank you banget yang udah kasih support di channel Gamer School Nah kemarin itu rata-rata banyak yang komennya Bang bahas dong cara start upin hero Dan untuk tumbal hero nya itu gimana bang? Gue harus milih yang mana nih untuk tumbal nya Oke, nanti disini gue bakal bahas tentang semuanya untuk kalian guys ya Ingat ya sebelum kalian ingin start upin hero kalian Kalian harus tau dulu tier list karakternya yang paling OP itu apa Yang masuk ke tier double S itu apa Yang masuk ke tier A, tier B, tier C, sampai ke tier S plus itu juga kalian harus pahami dulu Untuk yang pertama kayak gitu dulu guys ya Untuk yang tier list dulu Kalau misalnya kalian udah dapetin baru kalian start upin Oke, kita bakal coba masuk dulu di fitur agent Nah disini untuk karakter yang gue pakai Rata-rata udah masuk ke bintang 18, 17 Terus bintang 14 juga ada Ke bintang 11 juga ada Dan kalian bisa lihat aja guys ya Untuk lineup yang gue pakai itu seperti ini Ada Teng, Jingcu, Oracle, Michelle, Apollo, Wilpansi, Archer, dan juga Sarkat Nah ketepannya Kalau misalnya ada event Sarkat lagi Gue bakal coba gacha habis-habisan Kenapa? Karena Sarkat disini itu udah masuk ke bintang 14 Sekali gue start upin satu kali aja Ini mungkin bisa naik ke bintang 17 ya Dan ini kalau menurut gue sih ya udah lumayan banget coy Apalagi Sarkat ini untuk dapetinnya Ketika gue gacha di Summon Itu tidak ada sama sekali Nah misalnya disini ada Kagura Kalau misalnya gue ganti guys ya Gue nyari Sarkat disini Nggak ada sama sekali Gue juga kurang tau ya Kenapa Sarkat itu nggak ada Nah di store juga nggak ada juga Terutama yang di toko Ya kalian cari aja Sarkat itu ada atau tidak Tapi pas gue coba cek memang nggak ada Dan untuk karakter yang satu ini OP nggak bang? OP coy OP Tipe Fighter yang paling OP Dibandingin sama Letternfly Oke inget ya ini Fighter coy Bukan Assassin Tapi kalau Assassin Kalian bisa pakai Kagura Oke Jadi seperti itu ya Oke kita bakal bahas dari yang paling mudah dulu Yaitu ke bintang berapa ya? Mungkin bintang 9 dulu ya Untuk karakter yang namanya adalah Letternfly Nah disini gue udah masuk ke bintang 9 Oke ini dia Dan ini tinggal gue asenin aja Minimal ya satu Apa namanya satu hero ya guys ya Yang harus gue tumbalin Dan disini juga ada tiga Ini bisa gue pakai nanti untuk start upin Cuman Gue nggak bakal pakai dulu Untuk yang bintang 9 ini Kenapa? Alasannya gue bakal coba Tumbalin Letternfly ke Sarkat Karena Sarkat ini ketika gue mau naik ke bintang 14 Gue butuh Sarkat yang bintang 6 nya itu 1 Dan untuk yang bintang 9 nya itu 1 juga guys ya Dan untuk yang terakhir Yang paling belakang guys ya Gue butuh 2 hero yang udah masuk ke bintang 6 Dan itu bebas ya pak aja Tapi gue saranin kalian pakai hero-hero Yang mungkin tingkatannya itu Di bawahnya mythic ya Mungkin legendary sih Nah contohnya disini ada di fraksi celestial Nah disini kan ada agent mythic Ataupun mythic agent Dan di bawahnya itu ada legendary agent Nah kalau misalnya kalian pengen upgrade di fraksi biskin Ya kalian harus tau fraksi yang legendary agent itu apa aja Bang gue nggak ada nih untuk yang legendary agentnya Nggak apa-apa kalian pakai yang lain aja Cuman kalau misalnya kalian pengen tumbalin yang ada di tipe mythic agent Kalian lihatnya itu STR nya dulu Kalau misalnya disini STR nya 26 Ya kalian coba tumbalin aja nggak apa-apa Tapi di STR 26 juga kalian harus tau karakternya skillnya seperti apa Bagus atau nggak Nah disini gue pakainya tank Nah tank ini untuk lifesteal nya kalau menurut gue bagus banget ya Apalagi Nekomata juga bagus Nah ultinya Nekomata ini bisa regenerasi HP sekitaran 50% Itu yang paling gue suka banget Kalau nggak salah yang mana ya Yang ini coy Nah iya yang ini guys ya tuh Kalian bisa aja guys ya HP nya bakal nambah 100% coy Itu yang paling gue suka banget sama Nekomata Cuman Assassin ini tuh nggak ada damage nya coy Soalnya ultinya juga ya keliatan banget ya Cuman buat regenerasi HP Gue saranin kalau bisa kalian pake rookie ya Cuman rookie nya juga agak susah guys ya Terus juga pake tank Tiger boy Ya sisanya yang dibawa-bawa guys ya Kayak Angela Vera Nah itu juga OP Nah piksu juga OP juga ya Untuk yang mir sama speaker tile Ini juga kalau menurut gue nggak terlalu bagus juga ya Apalagi aku takut ya Ya itu aja sih guys Kalian harus tau dulu dari segi apa namanya Skillnya dulu ya Walaupun disini tuh STR nya paling kecil banget Untuk diskin coy Oke Kita bakal cuman lanjut lagi Nah itu buat naikin ke bintang yang selanjutnya Yaitu ke bintang 10 atau nggak ke bintang 11 ya Nah ketika kalian udah ada karakter yang masuk ke bintang 11 Disini untuk upgrade star yang selanjutnya Kalian memerlukan 2 karakter yang sama Misalnya disini gue punya Apollo Yang udah masuk ke bintang 11 Dan yap minimal gue harus punya 2 karakter yang sama coy Cuman untuk dapetin 2 karakter yang satu ini tuh Agak susah ya Gue nggak bohong sih Apollo itu bener-bener susah banget Dan gue lagi nunggu event selanjutnya Dan eventnya itu Ibaratnya kalau misalnya sudah selesai Untuk event yang Apollo Itu tidak harus 1 minggunya bakalan keluar lagi guys Ya nggak mesti coy Kadang 2 minggu sekali Kadang ya paling cepat itu 1 minggu ya Paling cepat paling lama itu hampir 3 minggu Sumpah sih gue merasakan ketika ada event Apollo ini tuh Sekarang udah jarang-jarang banget ya Jadi eventnya itu kayak event yang kemarin-kemarin gue bahas Untuk yang limit time summon Jadi untuk event yang satu ini Kalian juga bisa cari untuk karakter-karakter Yang mungkin bener-bener kalian pengen dapetin banget Terutama di fraksi kristial Nah disini nggak ada Apollo sama sekali Padahal Apollo ini kalau misalnya udah jadi Bener-bener OP sekali Tapi yang gue upgrade disini adalah Michelle Kenapa gue upgrade Michelle? Karena Michelle-nya gue sudah masuk ke bintang 11 Dan sekarang Michelle udah masuk ke bintang 14 Yang gue punya coy Ya tidak terlalu besar Tapi kalau gue ini juga udah lumayan OP juga ya Gue nyari tanker yang tipenya itu CC Ibaratnya CC itu bisa bikin stun lah guys ya Kalau misalnya gue nggak ada hero ataupun karakter Yang mempunyai skill stun Itu bakalan kewalahan banget Kalau misalnya ketemu kayak Nawa guys ya Itu yang bikin merepotkan banget Suma si Nawa ini untuk skill CC-nya paling OP banget coy Bisa mengenai 4 hero sampai 5 hero Bayangin coy Di satu line up ya Itu bener-bener OP sekali sih Nah untuk yang bintang 14 menuju ke bintang 17 Ya guys ya oke ini dia Jadi ketika kalian adsense Kalian harus mempunyai karakter Michelle Ataupun ya karakter yang lain yang udah masuk ke bintang 14 guys ya Itu bintang 6-1 Dan buat kalian yang mungkin ya punya celestial yang udah masuk ke bintang 9 Nah ini dia guys ya Gue udah pernah bahas tentang item yang namanya adalah Omnia Kalau misalnya kalian dapetin item Omnia Gue saranin kalian pake hanya untuk di fraksi celestial Dan juga di fraksi fin Soalnya untuk dapetin item yang satu ini Ini nggak segampang coy Kalau misalnya kalian yang mainnya F2P ya Ingat ya ini buat kalian yang mainnya F2P Itu bener-bener susah banget Gue nggak bohong coy Nih kita bakal coba cek dulu Untuk dapetin itemnya Gue agak lupa ya Dapetnya dimana Kalau nggak salah ada sih Ketika gue coba cek itu Dulu guys Bentar dulu Kita bakal coba cek dulu sebentar Sebentar ya Kalau nggak salah ada cuman Ya gue agak lupa Ada eventnya disini Jadi Kayak kalian harus sering-sering gacha Nanti kalau misalnya kalian udah gacha Kalian bakalan bisa dapetin item Ataupun fragment-fragment yang lain ya Kalau misalnya disini nggak ada Yaudah kita bakal cuma masuk di store-nya dulu Oke Kalian masuk aja di store Dan kalau nggak salah Ada di trial sih Seinget gue Intinya kalian tinggal cek aja ya guys Yang ada disini Pokoknya bakalan ada sih Untuk item-itemnya Oh disini guys Gue nggak lupa Nah ini dia guys ya Nah pasti kalian bakalan bisa dapetin item yang satu nih Cuman untuk gratisnya itu Untuk event yang sekarang sudah habis Ya mungkin nunggu update selanjutnya lagi guys ya Disuruh gacha-gacha doang Sampai 130 kali 130 kali itu Berarti kalian harus mengeluarkan banyak sekali diamond guys ya Buat kalian yang ingin gacha Nah itu buat kalian yang mainnya pay to win Itu bakalan bener-bener menguntungkan banget Dan bakalan cepet banget Soalnya bakalan bisa dapetin bonus ya guys ya Untuk dapetin Omnia yang bintang 9 Oke jadi itu buat yang ingin start up di bintang 14 Nah untuk start up yang di bintang 17 Kalian hanya perlu item yang Mungkin kalau gue disini agak susit juga ya Jadi kalian memerlukan 3 item karakter yang sama Oke misalnya disini gue punya oracle yang bintangnya 17 Dan ingin masuk ke bintang 18 Gue harus punya karakter yang sama coy Dan untuk yang bintang 9 nya Itu juga ada Dan ini tuh bebas Kalian mau pake yang mana Terserah kalian Cuman untuk lighten fly ini Gue bakal pake buat karakter Si share cat aja ya Oke gue ngejar banget Biar masuk ke bintang 17 juga Biar rata semuanya Biar lebih enak Dan selanjutnya disini Ada karakter yang harus Kalian tumbalin ke bintang 15 Bayangin coy Bintang 15 Jadi kalau misalnya kalian punya karakter yang udah masuk ke bintang 15 Itu bisa kalian tumbalkan Dan itu bebas Kalian mau pake apa aja Modifraksi Celestial Finn, Biscuit, Human Match Ya terserah kalian bebas Cuman untuk yang Celestial dan juga Finn Jangan kalian pake lah guys Jangan kalian pake Soalnya untuk dapetin yang paling susah itu ada disitu coy Oke Nah untuk tumbalinnya gimana ya Mungkin kalian ceknya itu untuk yang karakter-karakter yang seperti ini Nah kalian bisa liat aja Disini gue banyak sekali Jingchu Terus Tiger Boy juga ada Tank juga ada guys Oke dan untuk karakter-karakter yang lain Yang terutama di Fraksi Celestial Ya disini juga ada Mushan Gue bingung banget sih Mushan ini OP gak sih guys Sebenernya gue pengen tumbalin coy Tapi kalau misalnya nanti Apollo gue bisa dapetin 2 Ini bakalan gue tumbalin Gue gak bongsi Bakalan gue tumbalin beneran coy Si siapaan si Mushan coy Kompan kalian gimana Jangan lupa komen ya Pas gue coba cek di tier list sih Masuknya di grade A Kalau menurut gue ya Soalnya pas gue coba liat dari segi statistiknya aja Ya lumayan Rata semuanya Makanya ini karakter masuknya di grade A coy Dan ini tank Nemesis ya Kombo di McRise dan Lifesteal Oke Lifesteal-nya bagus sih Kalau menurut gue ya Kita bakal coba masuk lagi ke bintang yang 18 Oke Untuk yang bintang 18 Menuju ke bintang 19 Kalian harus punya karakter tank Yang udah masuk ke bintang 9 Wow Tambah banyak coy Bayangin loh Tambah banyak ya Dan kalian juga harus mempunyai karakter yang di bintang 15 Ya itu bebas ya Kalian mau pake apa aja Buset sih Sumpah guys Gue saranin kalian mentok sampai ke bintang 18 dulu aja deh Rata semuanya ke 6 Karakter ya guys ya Ke 6 line up-nya Oke Untuk 2 karakter yang lain ya Kalian tinggal ibaratnya Pasang karakter apa aja Ya saran dari gue Kalau bisa rata dulu aja Kenapa gue saranin rata Ingat ya Kalau misalnya rata semua Itu bakalan Ngefek banget nanti Untuk ke depannya Ketika kalian farming Entah itu di arena Entah itu kalian farming di boss Ataupun yang lain Itu bener-bener bakalan ngefek banget sih Dan gue aja baru ada di bintang yang 17 Dan juga 18 Baru ada 3 doang coy Ya ibaratnya ini Untuk yang 17 2 Untuk yang 18 1 ya Jadi cuma ada 3 Sisanya tuh ya Cuma segini doang guys Karena untuk dapetin karakternya tuh Susahnya minta ambun coy Jadi kalian hanya memerlukan tiket summon elite Kalau misalnya bener-bener pengen dapetin karakternya ya Oke Jadi itu aja untuk pembahasan dari segi startupnya Gue gak perlu bahas panjang kali lebar Untuk yang lain itu seperti apa Intinya untuk masalah kalian terapinya seperti itu guys Itu gue udah bahas lebih detailnya ya Oke Kalau misalnya kalian ada tambahan Ataupun yang lain Silahkan komen aja di kolom komentar Kalau misalnya gue ada salah kata Ataupun yang lain juga Ketika gue bahas untuk yang satu ini Mohon maaf banget Oke See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay Bye-bye 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 Bye-bye